Intro Silahkan duduk saudaraku, sinama Tuhan Shalom Haleluya Mari saudara saya ajak buka dari Efesos 3 pasal yang ke-20 Boleh dicantumkan? Tadi kembala sidang kita bicara soal Efesos 3 ke-20 Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di depan Tapi kalau ada yang bawa kitab suci lainnya Boleh dilihat Oke saya bacakan buat saudara Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Sudah buka semua belum? Kalau sudah buka boleh sambil buka Tangan satu di tangan kiri Tangan dua Yang salah satunya mulai lihat saya Bagi dialah siapa dia? Yesus Boleh angkat tangan kanannya Bagi dialah Lihat lagi Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Dan pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja di dalam kita Hafal belum? Hafal belum? Dicantumin ya kalau belum hafal Cantumin gitu Haleluya Cantumin boleh? Kok belum kelihatan? Mari cantumkan Ayatnya Multimedia Oke Satu, dua, tiga Bagi dialah Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Dan pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja di dalam Kita Amin Haleluya Bulan Februari Oleh Pak Gembala dikatakan Ini adalah bulan doa Puji nama Tuhan Gembala Sidang tadi juga mengatakan Bahwa kita harus banyak Berdoa Adakah disini yang Belum bisa berdoa? Pasti bisa semua Pertanyaan kedua Siapa yang disini Bisa berdoa? Angkat tangan Kalau ngangkat tangan bisa apa? Yang ketiga pertanyaan Siapa yang disini yang Suka berdoa? Mulai gak berkurang nih Siapa yang disini yang Maunya berdoa terus? Halo? Bingung Kenapa? Karena seringkali konsep Doa Itu diterjemahkan Berbeda Minggu yang lalu Sudah diajarkan Tentang bagaimana Cara berdoa Start Communicating Mulai Berkomunikasi Satu hari Ketika saya Mau ke kantor Gitu saudara ya Saya waktu itu tinggal di Bekasi Kantor di Linggarjati Kemudian masuk Di Bekasi Barat Saya begitu masuk kantor Syetir Begitu dalam setir Saya tanya Tuhan Harusnya lewat mana ya? Padahal pagi saya sudah doa Begitu Sebelum sarapan Saya juga doa Tapi di jalan Saya juga berdoa Bukan berdoa Berarti harus tutup mata Sambil setir Wah bisa kemana-mana itu mobil Betul kan? Saya berdoa Tuhan Harusnya lewat mana? Padahal Saudara Saya sudah biasa lewat Kalau dari Bekasi Barat Untuk masuk ke Linggarjati Atau Kelapa Gading Itu selalu lewat jalan tol Kemudian ke Cawang Belok kanan Tapi hari itu Dalam hati saya Tiba-tiba Tuhan ngomong kamu Belok kanan saja Akhirnya saya Belok kanan Lewat cacing Cacing Saudara Habis itu Pagi-pagi Saya sampai cacing Sampai cacing Kemudian sampai kantor Sekitar jam 8 jam 8.30 Saya gak ngerti apa-apa Awal itu Tapi begitu Saya mulai di kantor Saya heran Kok teman-teman belum datang Ada apa ya? Kok teman-teman Belum-belum datang Kenapa ya? Kemudian saya tanya Kemudian saya tanya kemana Saya pertama kali gak sadar Saya pikir mungkin telat Biasalah Mungkin agak sedikit telat Lama-lama akhirnya saya tanya Ternyata Ternyata Saudara Bahwa di daerah cawang itu Ada macet-macet Yang belum pernah macet sebelumnya Sehingga teman-teman datang Itu jam 12 siang Jam 1 siang Setelah itu Saya baru tahu Ternyata doa itu Banyak gunanya Amin Bagi dialah Apa saudara? Belum hafal berarti Bagi dialah Yang dapat melakukan Loh kok berhenti Seperti yang ternyata Amin Saya tidak pernah berpikir bahwa Ternyata Tuhan hari itu Menuntun Perjalanan Padahal itu kan Kegiatan rutinitas Seringkali saya mau katakan Bahwa Ketika Sesuai itu terjadi Secara rutin Yaudah lah Tuhan juga tahu lah Tuhan juga ngerti Tuhan tidak hanya Ngerti tahu Tidak usah dikasih tahu Dan usah ngerti Dia sudah ngerti dan tahu Tetapi yang Tuhan mau adalah Komunikasi Ngomong Sama dia Haleluya Galatia 4 ayat 6 Dikatakan Dan karena kamu adalah Anak Maka Ini menarik surah Jadi ada sebab dan akibat Allah telah menyuruh Roh R nya besar Anaknya Kedalam Hati kita Jadi bukan Kesebelah kita Bukan Kepatung Bukan Ketetangga Tetapi ke dalam hati kita Yang berseru ya Abah dan Bapak Allah Ada Di dalam kita Dia Taruh Roh nya Ada dalam diri kita Jadi setiap saudara Saudara dan saudara Ada roh Allah So you are not Alone Amin Tapi yang menarik Saudara Ketika kita Butuh pertolongan Kita lari kemana dulu Ya sakit kepala Obat yang dicari Gitu Sedikit Parah sedikit sakitnya Dokter yang dicari Bukan karena dokter yang salah Betul Ya Kemudian Begitu lebih parah lagi Cari pengobatan Pengobatan yang lain Cari Dia telah menaruh Roh anaknya Di dalam diri kita Holy Spirit Itu bisa Tolong saudara Bisa lakukan apa saja Dan pertolongannya Dekat Dengan Kita Ada Di dalam Kita Amin Doa Menggambarkan Relationship Hubungan Kita Dengan Tuhan Tuhan bisa kasih Cara-cara Banyak Cara berdoa Ya Jadi Walaupun kita Ini hamba Tuhan Pendeta Seringkali Tuhan Juga ajarkan Berdoa Satu hari Kita Pelayanan misi Ke Kalimantan Tengah Dari Jakarta Ke Samarinda Samarinda Kentarakan Ditarakan Naik pesawat kecil Pesawatnya Semuat lima orang Sama pilotnya Jadi pesawatnya ringan Saudara Untuk parkir aja Didorong Begitu Jadi saya yang dorong Mobil aja Gak kuat Ini pesawat Didorong Begitu Kami naik Pilot satu Pendeta senior Saya di belakang Berdua Satu di belakang Untuk naik Ditimbang semua Jadi yang gemuk Mungkin suruh Diet dulu Karena gak boleh banyak Tas bisa ditinggal Karena keberatan Sudah Kemudian masuk ke runway Begitu masuk ke runway Wow Tiba-tiba Pilotnya sudah Digas Itu pilotnya Tiba-tiba Pilotnya berhenti Turun sebentar Dilihat Baling-balingnya Begitu Diketok-ketok Speedometer Saya pikir hanya di film Saya begitu Saya kan taunya Itu kan ada di film Jalan Nah ini saya udah Di pesawat Dia begitu Diketok-ketok Habis itu Jalan begitu Wah Saya gak tau itu Kenapa diketok Kita jalan Naik Kenceng Cepat sekali Seminggu sebelumnya Di jalan yang kita melewati Ada pesawat yang jatuh Pesawat yang mirip Seperti pesawat kecil Jatuh di bawah Jadi ketika kita lewat Di atasnya Kita lihat Itu panggai pesawatnya Masih ada di sana Tiba-tiba Pilotnya Ngegas Tahu ngegas Jadi suaranya Saya pikir Kenapa ngegas ya Saya kan gak tau ngegas Saudara apa Apa yang terjadi setelah itu Terjadilah jet coaster Saya pikir Kalau di ancol Jet coaster Ada relnya Ini gak ada relnya Saudara yang terjadi Tuhan ngajar berdoa Sikara Lapa takara Lapa takara Lapa 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 Langsung kenceng Saudara Saya pikir Pendeta ada yang takut juga Pendeta takut Ternyata kalau takut Tuhan ngajar berdoa Lebih kenceng lagi doanya Saya udah tiga kali Pesawat seperti jet coaster Tapi oleh hanugerah Tuhan Karena saya orang misi Motonya cuma satu Saudara Kalau Tuhan suruh Pasti Tuhan kembalikan Kenapa artinya Tuhan serta hai Haleluya Baik Cara berdoa Ada macam-macam Yang Tuhan berikan Bentuk doa Oh saudara tahu ada yang Angkat tangan Kemudian Isi doa Saya Sadur diri sebuah internet Yang menarik ada Saudara Saya akan bacakan Buat saudara begini BBM sudah turun Tapi hidup Masih Sulit bahkan tambah Simanung Kalib Sulit maksudnya Harga-harga naik Segala pendapatan Menurun Maksudnya segala pendapatan Menurun Keadaan makin ginting Rambut pun nyaris Poltak Banyak sih Hotang lagi Hidup bagaikan mendaki Topeng tinggi Tak ada harahat Untuk hidup enak Kepala pusing Sampai si butar-butar Otak sampai si tompul Tetapi kita masih diminta Sabar si terus Pesan Tuhan Janganlah putus Harahat Katanya Mintalah Perlindungan Tuhan Supaya Bonar-bonar Terima berkat Haleluya Maafkan kalau Ini teman-teman yang dari Dari Tapalunil Utara Saya cuma Nyadur saja Saudara Doa saya tidak begitu Soalnya Haleluya Nah saudara ku yang terkasih Dalam Tuhan Bagi dialah yang dapat Melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita Doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja di dalam kita DNA gereja ini PPW P yang pertama adalah Prayer Jadi DNA gereja kita adalah Doa Banyak doa Banyak dekat Tuhan Banyak doa Banyak jawaban dari Tuhan Banyak doa Diberikan Rahasia Rahasia Dari Tuhan Saya kalau berdoa Selalu gini Tuhan Tolong Ungkapkan Sesuatu yang Belum Pernah ada Di dunia ini Karena itu Punya Tuhan Saudara Mike ini 50 tahun yang lalu Mungkin tidak ada Betul Tapi Tuhan Di surga sudah ada Rahasianya sudah ada Di sana Betul Jasini mungkin 100 tahun yang lalu Tidak ada model begini Adanya di surga Kapan diungkapkan Ketika Tuhan Memberikan Rahasianya Kepada siapa Samadehuask Sesuatu Saudara Saya Asli dari daerah Jawa Tengah Namanya Porodati Di dekat rumah saya itu Ada Sumur Pengeboran Minyak Zaman Belanda Ratusan sumur Tapi ketika saya masih kecil Itu sudah tidak ada Sudah habis katanya kandungannya Saudara Begitu habis kandungannya Kemudian coba Diteropong lagi Mungkin dengan teknologi Dan sebagainya Ternyata tidak ada Kandungan apapun Di daerah tersebut Itu kira-kira 30 40 tahun yang lalu Saudara Tapi yang menarik 10 tahun terakhir ini Tiba-tiba Ditemukan kandungan Minyak di daerah itu Yang Lifetime-nya Sampai 100 tahun Pertanyaannya Yang dulu Apa salah? Apa yang dulu itu Teknologinya kurang maju? Apa yang dulu itu? No Jawabannya di firman Tuhan Saudara Segala sesuatu Sudah disekan oleh Tuhan Amin Cuma belum diberikan Bagian kita Di dalam doa kita Kita minta Mintalah Maka kau yang diberi Carilah Maka kau yang mendapatkan Ketolak pintu Maka pintu akan dibukakan Minta Minta artinya Kita melakukan firman Tuhan Para Pebisnis Usahawan Minta Karena yang punya dia Minta bisnis yang baru Yang punya dia Minta cara yang baru Yang punya dia Minta metode yang baru Yang punya dia Punya Minta sistem yang baru Yang punya Tuhan Amin Amin Haleluya Baik Ephesus 3 Ketika saya renungkan Ada dua hal Yang saya bagikan Kepada saudara Kalau kita berdoa Itu kan selalu Pengen Tahu Jawabannya Yang kedua Karena Alkitab juga mencatat Adalah Pengen tahu Caranya Tuhan menjawab Ya Karena Alkitab mencatat Bagaimana waktu Bangsa Israel menang Ketika ini berdoa Kemudian Tuhan Tuhan melakukan A melakukan B melakukan Caranya dikasih Kedua Yang paling penting Yang sering Kalau kita berdoa Itu selalu Kita pengen Hasilnya Apa Seperti yang kita Mau Iya apa ya Itu Kita doa Tuhan Aku mau putih Karena ini kan Tuhan aku mau putih Walaupun Belum pernah putih Ya pokoknya Tuhan aku mau putih Putih Ada yang pengen putih Diputihin Pakai bleaching Pakai apa Segala macam Ya tetap hitam juga Haleluya Yang pertama Jangan Tanya Tuhan Bagaimana Caranya Karena cara Tuhan Selalu Ajaib Pak Budi Di dalam Kotbah minggu lalu Juga Mengajarkan Kepada kita Bagaimana Tuhan Yesus Menyebukan Orang sakit buta Ada yang langsung Kau melihat Ada yang Pakasih ludah Kemudian jadi Apa itu Dengan lumpur Jadi caranya Jangan Tanya Caranya Tapi Tunggu saja Hasilnya Yang kedua Yang saya catat juga Adalah Jangan-jangan Tuhan sudah pernah Jawab doa kita Ini penting Ada satu Kesakian begini Saudara dari istri Tiba-tiba Satu hari Minta dibantu Doa Cik Tolong bantu Doa dong Ada apa Pergumulannya apa Dia juga pelayan Tuhan Dalam satu gereja kita Dia sebagai pendoa Gini Saya pengen Cari pasangan hidup Dari Tuhan Siapa disini Yang Sedang cari pasangan hidup Yang sudah Kawin Jangan angkat tangan Oh Tidak ada Pak Pak Ewan Semua Sudah ada pasangan hidup Haleluya Kita doakan Puji Tuhan Luar biasa Saudara Kemudian Satu minggu setelah itu Setelah satu pelayanan yang satu Kami ke pelayanan yang kedua Saya naik taksi Kemudian Begitu naik taksi Taksinya ternyata juga Ibadah di gereja kita Jadi begitu keluar Saya ke Maaf ke belakang Begitu dia lihat Pak bisa nganterin kami Oh bisa langsung Pengalaman Begitu ngomong-ngomong Di jalan Eh Sopir taksinya Juga Sedang punya Pergumulan Cari Pasangan hidup Sudah langsung Saya temukan saja Yang sama-sama Ya Kemudian hari itu Nyambunglah Satu Apa ini Hubungan khusus Hari pertama Telepon sekali Hari kedua Telepon dua kali Hari ketiga Telepon tiga kali Satu minggu kemudian Pulsah habis terus Kenapa? Karena telepon Rasanya ada yang kurang Ada yang kurang Ada yang kurang Oke Dua minggu setelah itu Tiba-tiba Saudaranya ini Tanya lagi Eh Minta didoakan lagi Tolong dong doain Kenapa? Kita mau Kopi darat Saudara tau Kopi darat Zaman kita ada ya Pak Kopi darat Maksudnya mau ketemu Face to face Oh ternyata Selama ini baru telepon Kenapa? Rasanya ada yang kurang Ada yang kurang Dia pengen ketemu Oke Sudah janjian 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 begitu Saudara Mungkin pakai Jin biru Atas hitam Pakai dasi biru Kira-kira begitu Nanti Yang kamu pakai apa Sama-sama Jinnya biru juga Ketemu Nah Kesaksiannya dalam Demikian Ketika ketemu Ternyata Menurut Kesaksian daripada Si Wanet Dia kaget Kagetnya bukan setengah mati Tapi tiga perempat mati Kenapa? Karena apa yang dipikirkan Tidak sama yang Ditemui Apa yang dibayangkan Lain daripada kenyataan Dia pengen Dapet Cowok yang Tubuhnya Atletik Gitu kan Eh tubuhnya bukan Atletik Kalau atletik kan mungkin Tinggi kekar Dia terubuknya Agak kesana Kesampingan Dia pengen Dapet cowok yang tinggi Eh dapetnya Lebih pendek Dari yang ini Pengen dapet Pendidikan yang tinggi Eh cuman Lulusan SMA Maaf Bukan lulusan SMA Itu gak bagus Bagus ini karena Kisah nyata Jadi gak boleh ditutupin Dia pengen Dapet jabatan yang tinggi Eh dia hanya Segedar sopir taksi Saudara apa yang terjadi Dia pulang ke rumah Dia doa puasa lagi Dan ditengking Orang ini Dalam nama Yesus Ini bukan Jodohku Dari sini saya kaget Jangan-jangan Kita ini Pernah Nolak Hadiah Yang dari Tuhan Karena Tidak sesuai Dengan apa Yang kita mau Lalu Saudara Setelah mereka Pertemu ternyata Cowok yang satu ini Luar biasa Baiknya Sampai dia bilang Om Ini luar biasa Pasangan saya ini Bagus banget Tapi mari kita lihat Saya teruskan kesaksiannya Mereka kemudian Mulai pacaran Setelah pacaran Kemudian Mau masuk ke jenjang pernikahan Setelah mau jenjang pernikahan Kemudian Kemudian si cowok ini Kerja keras Jadi awalnya Si cewek ini Sebetulnya Nolak Tetapi karena Dia doa Dia doa Dia kesaksiannya adalah Setiap kali dia doa Ada damai Sejahtera Tuhan Yang turun ketika Dia tengking Damai itu Lebih mendesak Akhirnya diterima Oke saya teruskan Cerita ini kemudian Dia mulai Masuk ke jenjang perkawinan Karena memperkawinan Dia mengumpulin uang Karena mengumpulin uang Dia kerja keras Tidak tahu Saudara Tidak ada yang tahu Bahwa si cowok ini Sakit liver Tidak boleh kerja Keras Satu hari Ketika masih Pacaran begitu Dia datang ke tempat pacar Kemudian dia rasa Kebung Rambungnya sakit Begitu lambungnya sakit Lambungnya sakit Kemudian Langsung dibawa rumah sakit Belum sampai rumah sakit Tuhan panggil Saya cuma bayangkan Saya cuma mau Menerangkan kepada seorang Ada satu pribadi Yang minta sama Tuhan Setelah itu Dia diberi Tetapi sebetulnya Dia tolak ini Tapi Tuhan baksa Tuhan baksa Dia terima Di melangkah berikutnya Ada kebahagiaan Tapi di tengah-tengahnya Tuhan ambil Wow Ini Tuhan kita Ingat Kisahnya Abraham Jadi Abraham Dengan Isyad Tidak punya keturunan Dikasih janji Keturunan mamu Banyak banget lah Kalau orang Surabaya Belang Banyak banget lah Begitu Nanti banyak Belum ada anaknya Bilang banyak Tapi begitu dikasih Diminta Betul Sama Wow Jangan-jangan Sudah ada yang Dijawab doanya Kalau ada Hasil Atau ada Jawaban Tuhan Harus bagaimana kita Haleluya Satu hari Ini maaf hari ini Akan banyak Kesaksian Satu hari Saya itu Doa sama Tuhan Tuhan Mbok saya Dikasih kesaksian Gitu surah Terang-terang gitu Banyak pendeta Punya kesaksian Banyak orang lain Punya kesaksian Kok saya Tidak punya kesaksian Saya tanya sama Bapak Kenapa kan Dia ada disini Kamu minta Kesaksian apa Pendeta itu Dikasih uang Ini jujur surah Pendeta B Ada dikasih uang Ada orang Sampai dikasih uang Banyak Mbok saya itu Punya pengalaman Dikasih uang Halo Tidak berani kan Ngomong sama Bapak gitu Saya berani surah Kenapa dia Bapakku Terus Sudah lupa doanya Sudah lupa Karena minta gitu Lupa Eh satu hari Tiba-tiba Ada pengusaha Dari Surabaya Belum pernah ketemu Cuman kita telepon-telepon Tiba-tiba telepon Begini surah Pak Eko Iya pak Bapak Punya pergumulan apa Loh saya kaget surah Kok pergumulan Iya Bapak pasti punya pergumulan Saya tanya istri Kamu punya pergumulan Enggak Pak saya enggak punya pergumulan Enggak Bapak pasti punya pergumulan Loh pergumulan Dipaksain surah Memangnya kenapa Tadi malam Ketika saya doa Dia bilang gitu Tiba-tiba Tiba-tiba Tuhan ingatkan Pak Eko Waduh Saya bilang pergumulan Apa ya Saya enggak tahu Enggak ada pak Udah pak Pak pasti punya Gini aja deh pak Eko Tolong saya minta rekeningnya Maaf ini jangan Dinilai negatif ya Karena ini Karena saya udah minta tadi Tolong minta rekeningnya Pak enggak mau pak Minta rekeningnya pak Terus saya tanya Istri saya Mi Memang kamu lagi Butuh duit Saya bilang gitu aja dong Jadi jawab Enggak Kita mau uang Tapi butuh uang kan lain Saudara Betul Beda kan Semua kita mau dong Tapi butuh kan lain Karena saya di dalam Tuhan Kita harus tahu Enggak Saya bilang Oke Kalau gitu pak Tutup dulu pak Setengah jam saya tak doa Alasan klasik Saya bingung Setengah jam saya doa Tuhan enggak kasih jawaban Saya doa Tuhan enggak kasih Setengah jam pun Telepon bunyi Pak Eko Mana rekeningnya Saya enggak berani Aduh Pak Bapak salah pasti Enggak Tapi di tengah-tengah itu Tiba-tiba Tuhan ngomong begini Kok Yang aku berkati itu Sebetulnya bukan kamu Tapi yang akan Aku berkati itu Dia Jangan Tunda-tunda Jangan halangi Berkatku Karena saya doa gini Tuhan Kalau Tuhan mau kasih berkat ini Untuk apa Untuk siapa Kami selalu Belajar dengan Tuhan begitu Tuhan Kalau Tuhan berkati kami Berkat ini untuk siapa Karena kami selalu percaya Kalau kami diberkati Belah kami juga jadi berkat Buat orang lain Bukan untuk diri kami Karena bagi kami Christ Is enough For me Amin Tuhan itu sudah cukup Lebih daripada cukup Untuk kami Eh ternyata Sepertama saya tahu itu Karena memang saya minta Kedua kali sebetulnya Mau diberkati yang Sono Saudara Oh saya ngerti Tapi sekaligus Tuhan menjawab doa saya Bahwa Tuhan Itu Allah Yang mendengarkan Doa-doa Anaknya Amin Haleluya Saya teruskan Kalau belum Satu tes Salonika 5.17 Keep praying Terus Berdoa Tetaplah Berdoa Ayatnya pendek Perintahnya jelas Jarang orang mau melakukan Ya Paling sering itu Kalau Waktu Perjamuan kasih Doa makan Ayo mari berdoa Orang-orang cepat tutup mata Supaya gak disuruh Berdoa Padahal Kalau berdoa Langsung berkatnya Bisa dinikmati loh Tapi kita seringkali Menunda Berkat itu Halo Padahal Pelayanan yang paling mudah Paling gampang Adalah Doa Tapi seringkali Justru itu Yang kita hindarin Haleluya Pray Pray And pray Until something happen Pray We will never stop to Pray Until something happen Pray Let us together Pray Doa 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 Seteruskan Haleluya Cara Tuhan Seringkali Melibatkan Iman kita Untuk mengerti Jalan-jalan Tuhan Harus melibatkan Iman kita Untuk mengerti Setiap pagi Saya berdoa Tuhan Bicaralah kepada Hambamu Kalau Tuhan layakkan Jadi saya tunggu Saudara Satu menit Dua menit Tiga menit Empat menit Ada yang melakukan gitu Kebanyakan Kita gak mendengar Suara Tuhan Iya Pak ya Halo Bener gak Tapi apa yang saya lakukan Saya lakukan gini Tuhan Terima kasih Walaupun aku gak mendengar Tapi pagi ini Tuhan sudah bicara sama saya Aku imani Tuhan Aku imani Sehingga sepanjang hari ini Ketika aku melangkah Bukan kekuatanku Kemampuanku Tapi karena rencana Tuhan Tuhan kenapi Di dalam hidupku Amin Suara bisa bayangkan Kalau Tuhan ngomong setiap Setiap pagi sama saudara Tapi saya senang program Namanya Abba Ayo baca Alkitab Abba Bukan akademi bahasa asing Ayo baca Alkitab Alkitab Baca Alkitab Artinya kita sedang Mendengarkan Suara Tuhan Ya Haleluya Tahun 2019 Ada tarun iman Tahun iman Karena iman Tahun 2015 Adalah tahun iman Ya Karena iman Saudara bicara Dari Mibbrani Sebelas Segala sesuatu terjadi Segala sesuatu dijadikan Karena iman Karena iman Karena iman Aktifkan iman kita Jangan punya iman Yang menunggu Iman itu Is not waiting Iman itu Proaktif Cari kejar Satu hari Tuhan nubuatkan Melalui Amba Tuhan Kepada saya Bahwa engkau Akan Pergi dari Satu daerah Ke daerah lain Dari satu pulau Ke pulau Lain Satu kota Ke kota lain Saya bingung Waktu dinubuatkan Pertama Saya tidak punya uang Untuk pergi Kedua Saya pelayanan Pelayanan Yang cuma kecil-kecil Saya tidak mengerti Tetapi ketika Nubuat itu ada Saya kandung Saya imani Karena saya tahu Allah Yang bicara Allah itu besar Saya tunggu Saya doa Tiap malam Tuhan Aku percayakan Kebenaranmu Aku percayakan Aku doa Setiap hari 8 bulan Kemudian Ada satu Panggilan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Apa yang dikatakan Wala Mbak Tuhan Saya percaya Dari Tuhan Itu dikenapi Sehingga namanya Eko Yang orang Kampung Nomor bilang Ya oleh kasih anugerah Tuhan Sekarang boleh pelayanan Apa seperti Yang dikatakan Dari Kota Ke kota Dari pulau Ke pulau Dari satu daerah Ke daerah lain Dan hampir seluruh Indonesia Sampai hari ini Tuhan Saya sudah Kunjungi Itu karena anugerah Karena Tuhan itu Sangat 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 Besar Haleluya Hal yang kedua Efesos 3 Yang kedua Saya ucapkan kepada saudara lagi Efesos 3 20 Maaf Bagi dia lain Dapat melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan Atau pikirkan Tuhan dapat melakukan Jauh lebih besar Lebih banyak Daripada yang kita doakan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja Di dalam kita Siapa yang bekerja Kuasa Siapa yang bekerja Roh Kudus Yang ada dalam diri kita Dia Yang bekerja Oleh karena itu Poin yang kedua Kita seringkali Pengen tahu Jawaban Tuhan Untuk mengetahui itu Biarkan Roh Kudus Yang menyelesaikan Doa-doa kita Biarlah Roh Kudus Yang menjawab Setiap Doa-doa Kita Let Holy Spirit Complete And done The prayer Kita perlu Roh Kudus Ada sebuah Perseku Bukan persekuan Gereja kecil Di Cilincing Gereja ini Melayani Orang-orang miskin Dia di tempat-tempat Sampah Kemudian dia Di tempat-tempat Pemukinan Pemukinan Liar Gereja ini Gereja kecil Waktu kami datang Melayani sama istri Beberapa tahun yang lalu Lantainya tanah Ya Mejanya Kursinya Sekedarnya Mimbarnya Sekedarnya Tapi ada gedungnya Yang menarik adalah Gereja ini Percaya tekan Tuhan Luar biasa Selain aja Gereja Dipercayakan Sekolah Selain sekolah Dipercayakan Pantiasuan Sekalian Pantiasuan Dipercayakan Rumah Jombo Ketika kami Kesana Kami sering Sharing sama mereka Sama Gembalanya Gembalanya Ibu Namanya Ibu Beker Sangat sederhana Saya cuma tanya Ibu Beker Jemaahnya berapa Disebutkan namanya Terus bagaimana Ibu bisa memenuhi Operasional Dari seluruh Pelayanan ini Jawabnya Cuma sedara Sudah Setiap Pagi Saya Berlutut Di hadapan Tuhan Setiap pagi Lutut saya Saya bertaruhkan Dan saya Berdoa Untuk Tuhan Saya berdoa Supaya Tuhan Berikan Jalan Setiap hari Saudara Waktu saya Saksikan Waktu dia menyaksikan Saya tanya Bapak Ibu kebutuhannya Berapa sih Setiap Operasional Saya cuma perlu 10 juta Setiap bulan Terus Apakah itu Ada donator Tidak ada Pernah ada Donator Tetap Terus bagaimana Bapak Bagaimana Ibu Bisa dapat Berkat ini Ini yang Luar biasa Setiap Tanggal 30 Saya Masukkan ATM Saldo Kosong Setiap Tanggal 31 Kalau bulannya itu Saya masukkan ATM Saldo kosong Tapi Begitu Tanggal 1 Saya masukkan Saldo Plus 10 juta Pertanyaannya Siapa yang Dia akan Bagi Dialah Yang dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja Di dalam Kita Amin Haleluya Di dalam Doa Kita perlu Rauh Kudus Karena di dalam Doa Ada Peperangan Rohani Kita doa Peperang Ada peperangan Rohani Di dalam Doa Kita ada Pertolongan Tuhan Satu hari Tuhan izinkan Terjadi Dalam Kehidupan Kami Kami Punya Mobil Satu Tiba-tiba Dipinjem Orang Orangnya Lupa Kembali Sampai Sekarang Karena Lupa Alamatnya Karena pinjemnya Enggak Ngomong-ngomong Gitu Dampaknya Adalah Pelayanan Kami Kami Bingung Tuhan Saya pikir Itu Fasilitas Yang Tuhan Beri Tapi Tuhan Ambil Begitu Jadi Setiap Kali Saya Berangkat Pelayanan Saya Naik Kendaraan Umum Sebelah Pali Naik Mikro Led Pertama Saya Enggak Ngerti Kenapa Tuhan Izinkan Ini Terjadi Tapi Setiap Kali Saya Duduk Saya Tanya Tuhan 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 Mau Apa Tuhan Mau Apa Tuhan Mau Apa Kemudian Tuhan Ngomong Doakan Orang Orang Yang Di Dalam Mikro Led Oh Saya Nanggep Habitu Duduk Saya Lihat Ada Ibu Ibu Ada Nenek Nenek Ada Anak Muda Saya Doain Jadi Sepanjang Itu Saya Doa Puji Tuhan Satu Mikro Led Isi 12 Satu Mikro Led Saya Mendoakan 12 Orang Dua Mikro Led Saya Mendoakan 24 Orang Jadi Satu Hari Kalau pulang Balik Saya Mendoakan 48 Orang Terus Tuhan 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 Saya Diminta Untuk Berdoa Doa Keliling Gratis Doain Langsung Kepada Orang Orang Saya Doain Satu hari Saya Kurang Puas Kok Cuman 48 Saya Pindah Tidak Mikro Light Bis Jadi Kalau Dibis Saya Beri Di depan Kemudian Belakang Saya Doain Orang Satu 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 Bis 50 pulang balik 100 orang saya doakan setiap hari puji nama Tuhan saya semakin semangat, saya mulai mengerti tapi satu hari ketika saya berdoa saya cuma keluar mulut sedikit-sedikit eh tiba-tiba ada si ibu-ibu mulai apakah yang ngedumel saya pikir bahasa roh tapi enggak saya kencengin doaku saya begitu doa, dia semakin kencing begitu bagaimana dia ngomel-ngomel di dalam itu begitu saya doa, saya kencengin dia enggak tahan baru saat 2-3 stopan sampai saya turun, saya turun dia keluar sana sambil ngomel-ngomel saya mulai mengerti oh ternyata roh kudus memberikan kuasa kepada setiap kita dimanapun kita berada apapun, habis itu saya semangat, saya lupa tentang mobil hilang tetapi saya semangat melayani dalam doa amin amin di dalam doa ada penyertaan roh kudus untuk memberikan kita kemenangan bahkan lebih daripada orang yang menang saya tutup dengan sebuah kesaksian beberapa tahun yang lalu KKR Pak Neko di Palembang KKR kesembuhan ilahi dari sejak awal ada orang ditaruh di depan mimbar di depan panggung orang itu diusung oleh tandu dibawa oleh beberapa orang dikeletakkan di situ sejak awal dia tergeletak di situ saudara kemudian mulailah pujian penyembahan di naikkan yang kedua kemudian firman Tuhan disampaikan habis itu altar call semua orang sakit maju ke depan maju ke depan maju ke depan maka semua didoakan tidak terkecuali yang geletak ini saudara tetapi yang di dalam pandangan saya karena saya selalu menjadi yang terlibat di dalam seluruh pelaksanaan jadi saya amati semua semua sudah didoakan sudah diterima kesembuhan ada yang belum dan sebagainya ini tetap tergeletak tidak terjadi apa-apa kemudian semua sudah mulai pulang panitia sebagian sudah mulai pulang adalah aser-aser yang masih ketinggalan aser rata-rata diambil oleh dari anak-anak sekolah aser-aser yang sangat-sangat muda masih SMA ada yang SMP pakai baju putih bawah hitam dia masih melihat orang ini tergeletak sudah belas kasihan Tuhan turun kemudian di datang ini orang tergeletak ini asernya saya juga gak yakin kalau dia pernah doain orang sakit saya gak yakin kalau dia juga tapi belas kasihan itu membuat mereka turun disitu kemudian ada sekitar 10-11 orang dia tuding-tuding orang ini dikatakan dalam nama Yesus bangkit dalam nama Yesus bangun dalam nama Yesus bangun dalam nama Yesus bangun-bangun saya masih di panggung saya lihat semua musik sudah berhenti semua sudah berhenti bangun-bangun bangun-bangun dengan dengan 7-7 dengan mata kepala saya sendiri tiba-tiba bapak yang ini dari tadi tiduran gak bisa mulai duduk setelah duduk dia mulai jongkok setelah mulai jongkok dia mulai berdiri setelah berdiri dia tinggal itu tempat tidurnya dia di jalan pulang Tuhan ajaib Allah bisa melakukan apa saja melalui saudara dan saya bagi dia lah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata daripada kuasa yang ada di dalam diri kita apa yang saudara pikirkan apa yang saudara takutkan hari-hari ini ketakutankah Ibrani 35 mengatakan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu bisa pemain musik ketakutan soal keuangankah Filipi 4 ayat 19 katakan dia memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita perlindungan Masmur 34 kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagilah orang yang berlindung padanya Roma 8 ayat 37 tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang menang oleh dia yang telah mengasihi kita masa depan kita takut dia yang pegang masa depan saudara dan saya rancangan-rancangannya bukan rancangan kecelakaan tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan sakit penyakit ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu saib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh adakah diantara saudara yang pagi ini memerlukan pertolongan Tuhan engkau boleh angkat tangan dihadapan Tuhan sekali lagi adakah diantara saudara yang memerlukan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu tundukkan kepala tutup matamu Jesus 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 sujud dia ternyata kubawa hidupmu kuterima anugerahnya di dalam kunihku dan bebas sanggup kubawa Hidupku Baru ingat Hidupku Sesuatu Terjadi Sadatkan Dia Tersujung Sujud Tiang Kami bawa-indu kami Đ rotations Tuhan Terima Nukrah Tuhan Terima 기 leuk Jangan ku, engkau membebaskan kami Jangan ku, engkau membebaskan kami Jangan ku, engkau membebaskan kami Membarui hatiku Membarui hatiku Sesuatu terjadi Sangat tak diolongkan Kalau ada di antara saudara Semua tutup mata Tundukkan kepala Pernah minta sesuatu dari Tuhan Sampai saat ini Sampai detik ini Tuhan rasanya belum jawab Engkau boleh angkat tangan kanan Tinggi suara Oralah washandara Jesus Kiralah bayar Lebih tinggi lagi Sekarang ingat-ingat Apakah permintaanmu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan atau tidak Sekarang ingat-ingat Apakah perkeinginanmu itu Untuk Tuhan atau tidak Kalau tidak Perbaharui keinginanmu Minta Supaya ketika Tuhan memenuhi keinginan Bela itu Untuk Kemuliaan Tuhan Atau tambahkan janjimu Tuhan Kalau ini terjadi Biarlah Hanya nama Tuhan dipermuliakan Biarlah ini hanya untuk Tuhan Amamu berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan Mereka yang masih ragu-ragu Bahkan mereka takut-takut Tapi engkau tahu engkau tilih isi hati setiap mereka Engkau jamah Engkau berikan pengertian lebih lagi Bahwa engkau mengasihi mereka Apapun yang mereka minta yang belum Tuhan bernapkan Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Tuhan jawab Perkumulan mereka Jawab Perkumulan mereka Jawab perbedaan mereka Dan bila semua ini Hanya untukmu Tuhan Terima kasih Engkau baik Engkau baik Engkau yang Allah ada di dalam mereka Bolehkan turun Boleh turunkan tangan Adakah diantara saudara Yang butuh pertolongan Tuhan Kerangkau Mengalami sakit-penyakit Angkat tangan tinggi Saudara mengangkat tangan tinggi Yang sakit secara fisik Non fisik Lebih tinggi lagi Saudara Oralabah Shandarala Saya undang untuk Berdiri di bangku Tempat saudara berdiri Yang lainnya tetap Tutup mata Kalau di Palembang Orang lumpuh berjalan Karena belas kasihan Tuhan Kalau di Palembang Orang lumpuh berjalan Karena ada orang yang punya iman Mau berdoa Kalau di Palembang Lumpuh berjalan Karena orang yang mau bayar harga Datang kepada orang yang lumpuh Kalau Tuhan gerakan yang sama Belas kasihan Tuhan Bila turun di tempat ini Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Engkau boleh datangin Mereka yang berdiri Tanyakan dan doakan Wanita dengan wanita Yang lainnya tetap Tundukkan dan berdoa Minta belas kasihan Tuhan Minta mucijat Itu ada Dan nyata hari ini Oralabah Shandarala Sujud di altarnya Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku cinta Ku cintur di altarnya Terima kasih telah menonton!